Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Oh gitu. Jadi kalau gak punya di rumah itu apa tuh pakenya? Berarti harus cari di luar dulu berarti gitu ya? Kan masih ada waktu untuk diirigasi. Oh makanya irigasi itu. Jadi paling tidak kita juga harus siapin di rumah kali ya. Ini hal-hal basic lah ya. P3K itu. P3K betul. Nah terus nanti kalau ada plaster, ini tinggal di plaster aja bagian sininya. Oh ini di plaster aja gitu. Gak dikasih obat-obatan apa gitu? Nah sebenarnya ini bisa dikasih obat-obatan nih ya. Misalnya udah ada waktu untuk beli obat. Karena jarang nih, jarang yang udah ada sedia misalnya salep untuk luka bakar. Ataupun salep antibiotik. Jadi itu bisa dipakai, biasanya ini dijual bebas. Oh dijual bebas. Kalau salep seperti ini. Jadi sudah ditutup supaya gak kotor ya kak Beki ya. Terus tergantung dari apa yang dirasakan aja. Misalnya nih kita ambil contoh yang sudah ada bulanya ya. Tadi kan ini kan yang masih derajat 1 yang memang belum ada bulanya. Ini derajat 2A yang udah ada bulanya gitu. Sudah ada melepuhnya gitu ya. Sudah ada melepuhnya. Nah kita masih tetap seperti awal. Maaf ya kak Beki. Ini air mengalir. Ini kita irigasi lagi dengan air mengalir selama 20 menit. Oke udah ceritanya. Terus abis itu. Anggap aja udah. Terus setelah itu kita lakukan yang namanya langsung harus kita kasih krim antibiotik. Oh longsas. Jadi kasih krim antibiotik tuh di atasnya bulat tersebut. Di atasnya bulat tersebut. Baru kita tutup lagi dengan ini. Nah seperti itu. Jadi ini sebelum kita ke dokter nih ya. Ini adalah pertolongan pertama pada keselakan. Dan ingat kalau misalnya sudah lebih dari 15% ini wajib untuk segera diatasi ke dokter. Tapi kalau misalnya kita lihat itu masih kecil-kecil ya gak apa-apa lah. Dan satu lagi nih kak Bekti kan biasanya kalau misalnya luka-luka gini janganlah kita langsung beraktifitas. Cobalah untuk kita istirahat dulu gitu. Dan istirahat dulu selain kita istirahat dulu nih. Kita wajib banget untuk naruh si luka bakarnya ini di atas. Jadi jangan di bawah jantung lokasinya. Supaya tidak terjadi misalnya nih sampai kayak bulanya itu melepuh dan sampai jadi mengalir darah gitu kan. Ataupun misalnya. Kalau misalnya di kaki itu kecepatannya di kaki itu kakinya di keatasin juga dong? Sama kakinya harus di keatasin. Jadi misalnya kita tiduran di bawah. Kalau di perut? Kalau di perut ya susah. Tapi kan perutnya udah di atas ini. Oh bener. Dok! Waduh. Lompter bercanda aja. Ya kurang lebih kayak gitu ya Kak Bekti ya. Gitu. Ya jadi buat orang-orang di rumah ya untuk masyarakat pokoknya jangan panik. Karena memang luka bakar ringan itu bisa diatasi sendiri. Tapi tadi seperti yang sudah Kak Bekti mention juga banyak yang dikasih mentega, banyak yang dikasih odol. Nah ini jangan ya. Ini haram ya. Baik. Jadi yang kasih mentega itu hanya roti ya. Betul. Kulit jangan. Bukan tangan. Kasi odol untuk gigi. Bukan untuk kulit. Betul. Karena mungkin orang ngeliatnya odol itu kan dingin kali ya. Jadi untuk bisa menghilangkan rasa panasnya bakas si odol gitu mungkin ya. Nah selain itu nih ngomong-ngomongin soal luka bakar. Selain itu kita juga ingin ngebahas soal pengobatan alternatif lainnya. Eh tapi aku ngomong-ngomong pengen kasih tau nih. Apa tuh? Ternyata nih dokter Sheila pinter banget ya. Oh terima kasih ya dong. Double degree sih soalnya ya. Double degree dong aku dapet dari UI. Terus juga dari Bachelor of Medical Science dari Melbourne dong. Gak baki. Pesan gak cuman ngomong-ngomong gitu doang nanya-nanya doang. Iya dong. Ternyata bisa juga ya. Sebenernya belum dikasih kesempatan aja selama ini. Baiklah kalau begitu Pemirsa sebetulnya kita akan membahas seputar pengobatan herbal ya. Nah semua macam pengobatan herbal akan kita bahas bersama-sama disini ya. Nah kita juga konsultasi bersama juga. Anda juga bisa nelfon juga nanti ya. Baik kalau gitu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Hidup Sehat. Sampai jumpa.